bismillahirrahmanirrahim yo padamnya kebersamaan trivi-trivi yang berada di ulang semuanya, ulang tujuan tangan dosi dan trivi yang suka bawa diri dan nantok ketika diisi dan pada kesempatan malam ini segalanya di naik si rasa jalanan atau si jantik dan seperti biasa mari kita segalanya mencangat bersalam tau 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 yee mana ini ulangnya urang orang urang orang urang orang selamat malam Jalan ini emang paling enak di Wonosobo ya Barusan jalan ini barusan satu-satunya di Wonosobo yang bisa buat tarikan untuk jarak 1 kg mungkin Ya bener ini mungkin jarak 1 kg 2 kg mungkin Nggak begitu panjang-panjang amat ya Oke bro, dari malam ini saya akan sedikit memberikan pengetahuan Akan memberikan pengetahuan kepada kalian-klan semua itu ya Ya padahal saya sendiri juga nggak begitu tahu sih Tapi ini adalah menurut pengetahuan saya gitu loh Menurut sepengetahuan saya sendiri tentang blog ya Boreng ya, Boreng Erie King itu ya Nah seperti yang kita tahu sendiri, Boreng Erie King itu kan Terbagi ada beberapa macam ya Versi yang pertama itu yang jadul banget pokoknya ya Itu kalau nggak salah Boreng Erie King tahun 81, 80-an lah 81, 83, 84 kalau nggak salah mungkin ya Itu Boreng yang paling istimewa itu Kalau kalian memiliki Boreng tipe itu Jadi Boreng tipe itu kalau nggak salah Nggak ada serinya bro Nggak ada serinya seperti yang kita ketahui sekarang itu nggak ada ya Jadi Borengnya cuma angka-angka dan Di sebelah baliknya itu polosan Jadi itu Boreng-Boreng King paling istimewa kalau menurut saya Kalau zaman dulu itu Boreng Erie K sebenarnya ya Belum namanya belum Erie King tapi Erie K Nah sedangkan yang kedua yang paling banyak dicari saat ini adalah Boreng Y Jadi Boreng seri Y itu ada sampai 4 ya Jadi Y1, Y2, sampai Y3, Y4 ya Nah itu jadi Boreng Erie King paling dicari Dan yang ketiga adalah Boreng yang paling mudah sendiri ya Yang umurnya paling mudah sendiri adalah Boreng seri YP ya Boreng seri YP itu Boreng yang tidak banyak dicari orang ya Tidak banyak dicari orang untuk penggila Erie King itu nggak banyak dicari ya Kalau Boreng seri YP ya Kalau menurut pengetahuan saya seperti itu ya Kalau penggemar Erie King pasti carinya seri-seri Y pasti ya Y1 sampai 4 ya Dan kalau bisa menemukan yang tanpa seri huruf Y itu ya Itu paling istimewa sendiri kalau misalkan ada Nah disini saya ngomongin yang sekarang gampang di pasaran saja ya Yaitu seri Y ya Seperti yang kalian ketahui sendiri ini Banyak dari kalian yang tanya-tanya seperti ini Bang-bang-bang-bang Itu blok Erie Kingmu pakai seri apa? Pakai seri Y, YP, seri X, atau seri Kimcil? Jangan pelit ilmu dong Bagi ilmunya Untuk motor saya ini Ini saya memakai Boreng Y3 Jadi masih Masih pabrikan aslinya bro Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya ya Bahwa motor ini tahun 1995 Dan masih semua masih standar pabrik semua Ori bawaan pabrik semua ya Termasuk apapun juga Pistonnya, stang piston dan apapun itu Termasuk Boreng itu Bahkan kampas koplingnya juga ini belum pernah diganti ya Sekarang selap-selip nggak karu-karuan kayak gini ya Nah ini masih standar pabrik semua Tapi banyak dari kalian yang Mungkin lebih detailnya ya Karena dulu saya tidak memberikan ulasan tentang Boreng yang saya pakai ini ya Bahwa saya memakai Boreng Y3 Ada orang ngejar saya Tidak tarik kalau nyalip Itu tuh Wah ini nih Ini orang mau ngejar ngejar saya Barusan tak tinggal dapurmu Oh Tidak salip nantian Walah malah belok bro Walah belok ini walah Walah Dancok masinggi wong Walah player dasmu Enggak-enggak-enggak Kita semua sesama satu asfal Satu saudara Brotherhood ya Kita itu brotherhood Bukan brokerhood Kalau brokerhood Ini namanya maklar Aduh Maklar motor ya brokerhood Di dalam persaudaraan ternyata ada maklar Itu brokerhood Oke back to topic lah ya Jadi yang saya punya kali ini adalah Ini Boreng Y3 ya Ini masih standar pabrik semua Saya ulangi ya Padahal video seperti ini sudah pernah saya buat Sebelumnya ya Tapi bagi kalian Kalian itu ya Semua yang mintanya instant-instant itu Enggak pernah Enggak pernah Apa ya Enggak pernah membaca deskripsi Atau enggak pernah melihat video saya Sampai habis Atau enggak pernah Mencari-cari video lama saya Gitu loh Minta maunya minta instant Tanya gitu loh Tanya langsung dijawab Nah maunya seperti itu ya Bagi kebanyakan orang Gitu loh Jadi bahwa kalau tanya Harus langsung dijawab Saat itu juga Padahal sebenarnya Informasi seperti ini Sudah pernah saya Jabarkan sebelumnya Bahkan di video-video lama Gitu Tapi itu ya Jadi Boreng Y3 Nah perbedaan Boreng Y Perbedaan Boreng seri Y Dan seri YP Itu perbedaannya apa Yang pertama Jelas kualitanya lebih bagus ya Karena Boreng seri Y itu Aduh Oh mbak Karena Boreng seri Y itu Masih dibuat di Jepang bro Jadi Ngikuti Tahun motor Eriching ya Jadi Eriching tahun Sebelum tahun ya Pokoknya sebelum tahun ya Kalau awalnya Eriching mulai tahun berapa Yang mulai King Cobra berapa Tahun 83 atau 84 ya Pokoknya kalau gak salah itu ya Mulai King Cobra itu tahun 84 Atau malah tahun 87 Saya sendiri juga kurang tahu ya Tapi Sepengetahuan saya Justru kalau Eriching Cobra ya Yang dinapakan King Cobra itu Kalau gak salah Justru mulai tahun 84 Itu sepengetahuan saya Ya monggo Kalau ada yang lebih tahu Tolong dibenarkan ya Tolong dibenarkan Nah sampai Produksi King Cobra terakhir itu Sampai tahun 97 Nah jadi Yang jenis Cobra King Cobra itu Masih memakai buring seri Y Yaitu seri Y1 sampai Y4 Nah Karena itu build up Dibuat langsung di Jepang Maka otomatis bahannya lebih kuat Lebih kuat Dan otomatis lebih tan lama Nyaman gitu ya Dan satu lagi Keunggulannya adalah Bisa di oversize Sampai oversize 200 Begitu ya Itu buring Y Seri Y Keunggulannya Seperti itu Y1, Y2, Y3, Y4 Sama ya Keunggulannya disitu Jadi build up Dari Jepun Dan bisa di oversize Sampai 200 Sedangkan kalau seri YP Seri YP berarti Sudah mulai tahun 98 ke atas Itu sudah rakitan Indonesia Ya erikinya bro Bukan King Cobra lagi ya Nah Kalau bukan King Cobra itu Nggak tahu itu rakitan mana Rakitan Indonesia Rakitan Monosobo Banjarnegara Parakan Atau mana saya kurang tahu ya Yang jelas sudah bikinan lokal ya Bikinan Indonesia ya Yang nggak tahu ini Buringnya itu Bikinan Banjarnegara Atau Monosobo Saya kurang tahu ya Yang jelas bikinan lokal Indonesia Nah itu Kelemahan buring YP Seri YP itu Dia ya pertama Bahannya itu jelas Kualitasnya lebih Tidak Tidak lebih bagus Dari yang seri Y ya Itu jelas Pertama ya Dan yang kedua adalah Hanya mampu Di oversize Sampai oversize 100 doang Nah itu makanya Buring YP itu Tidak rekomendasi banget Sangat tidak direkomendasi Sangat tidak direkomendasi Alah ngomongnya susah banget Sangat tidak direkomendasikan Oleh penggila-penggila Eric King itu Buring YP itu No, no No worth it banget lah Tidak worth it banget Tidak layak ya Lemah Intinya lemah ya Kalau menurut Beberapa pengalaman teman saya Gitu ya Itu burung Buring YP itu Sering Apa ya Sering Sering overhead Atau Sepertinya No oke lah Tidak oke intinya ya Dan selain itu juga Itu yang tadi saya omongkan Hanya bisa oversize Sampai 100 Nah itulah Sedikit pengetahuan saya Dan jawaban saya Tentang pertanyaan-pertanyaan Gila nih kalian Tentang buring Yang saya pakai di motor ini Dan tentang apapun Yang saya pakai di motor ini Terutama di buring ya Jadi saya disini Memakai buring Y3 Ini masih bawaan motornya Bahkan pistonnya Juga masih bawaan pabrik bro Oke bro Begitu bro ya Oke ya Semungkin karena memang hanya Di video yang saya punya kali ini Dan Semoga video ini bisa memuaskan Dan agak anda akan Pengetahuan Atau kepo-kepo Tentang motor saya Ini sih jam berat Ya maka akan saya Akhiri dulu videonya Sampai di sini Dan jangan lupa Jika kalian menikmati video-video seperti ini Jangan lupa di like Share, comment Dan Tundasmu Dan sekarang ini Motorlog Atau antri motor rider Bisa Tuh Tundasmu 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 Terima kasih telah menonton